Intro Jadi Musni Umar ini berusaha membenarkan kebodohan dirinya dengan mengobrak-obrik aturan di negara ini. Bahwa gelar profesor atau guru besar itu seharusnya dicatat oleh negara dan dikeluarkan berdasarkan keputusan presiden. Nah Musni Umar ini seenak udelnya sendiri dia. Dia di perguruan tinggi namanya Ibn Qadun kemudian dia jadi rektornya terus kemudian dia mengangkat dirinya jadi guru besar di sekolah itu ya kok enak men leh? Eh? Halo sahabat Indonesia kita bertemu lagi dalam Opini Rudy. Kali ini saya ingin mengajak Anda untuk tertawa sejenak terkait dengan dagelan atau drama yang dimainkan oleh seorang guru besar dalam tanda kutip yang bernama Musni Umar. Saya kadang-kadang berpikir ya memang semesta itu tidak tidur. Semesta itu memang memberikan balasan atas ulah manusia itu tepat pada waktunya dan pasti akan terjadi juga. Nah Musni Umar, rektor Universitas Ibn Qadun, Jakarta. Orang yang memposisikan dirinya sebagai baser utama dari Anies Baswedan. Apapun yang dilakukan oleh Gubernur Anies Baswedan dianggap benar adanya. Jadi inilah Musni Umar dan dia selalu mengatakan apapun yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selalu dianggap salah di matanya. Selama ini saya berpikir kok guru besar seperti ini ya kualitasnya itu. Receh sekali gitu. Jadi Musni Umar sering sekali mendigradasikan dirinya seperti itu. Pernah dia membuat hok ada jembatan yang ambruk. Kemudian dia memaki-maki Presiden Jokowi. Dianggap Presiden Jokowi tidak mampu. Ternyata usut, punya usut itu video jembatan dari Vietnam atau apa itu. Malu gak sih? Mungkin dia memang sudah kehilangan, urat malunya. Nah kemarin siapa yang iseng saya tidak tahu. Tiba-tiba ada orang dari Sumatera Utara melaporkan Musni Umar karena dianggap menyandang gelar Profesor palsu. Aduh kaget saya. Guru besar loh. Kok dianggap palsu ya? Heran saya. Kalau sepengetahuan saya, guru besar itu adalah dari dokter itu tertinggi dalam akademis, S3. Kemudian kalau dia mengajar, memenuhi kualifikasi. Kemudian diangkat menjadi guru besar oleh Presiden. Melalui keputusan Presiden dan dicatat oleh negara. Itu yang saya tahu. Akhir-akhir ini ada dargelan juga orang-orang sembarangan diberikan gelar Profesor Kehormatan. Itu juga aneh bagi saya. Nah, Musni Umar ini ternyata terindikasi menyandang gelar Profesor abal-abal alias palsu. Karena gelar Profesornya yang disandang seorang Rektor Universitas Ibnu Kaldun Jakarta ini ternyata tidak tercatat di Direkturat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek. Tidak tercatat. Ini bukan Profesor Kehormatan, bukan juga Profesor Beneran karena tidak tercatat oleh negara. Dan Presiden tidak pernah menerbitkan keputusan pengangkatan dia sebagai guru besar. Tapi kemana-mana selalu menyandang dan mengenalkan dirinya sebagai seorang Profesor atau guru besar. Kok gak malu ya? Nah, usut punya usut ternyata pembelaannya Musni Umar ini, ini saya memang guru besar. Yang ngasih adalah perguruan tinggi di mana dia jadi Rektornya di Ibnu Kaldun dan konon juga dari Asia University di Malaysia. Saya juga baru dengar ada Asia University di Malaysia. Itu universitas kualifikasinya apa saya tidak tahu. Jadi, Musni Umar ini berusaha membenarkan kebodohan dirinya dengan mengobrak-obrak aturan di negara ini. Bahwa gelar Profesor atau guru besar itu seharusnya dicatat oleh negara dan dikeluarkan berdasarkan keputusan Presiden. Nah, Musni Umar ini seenak udelnya sendiri dia, dia di perguruan tinggi, namanya Ibnu Kaldun, kemudian dia jadi Rektornya, Terus kemudian dia mengangkat dirinya jadi guru besar di sekolah itu, ya kok enak men leh. Sahabat Indonesia, sebetulnya saya tidak terlalu penting sih orang itu Profesor atau apa ya. Karena Profesor ini kan bukan gelar akademis ya. Profesor ini kan gelar bagi seorang maha guru atau guru besar. Gelar akademis tertinggi itu adalah seorang dokter. Tapi bagi saya, kelakuan Musni Umar ini harus dimaknai sebagai orang yang mencoba menyiasati dan mengadali peraturan di negeri ini. Padahal dia Rektor, yang seharusnya dia taat terhadap aturan. Tidak boleh seenak udelnya sendiri, punya gelar profesor dari universitasnya, kemudian tidak dicatat di berita negara, tidak peduli, dia sudah layak atau tidak jadi profesor. Yang penting, almameternya dia, dia penukadun, mengangkat dirinya. Ini kan seenak udelnya sendiri. Jadi, sahabat Indonesia, kalau melihat kelakuan Musni Umar, kita seakhirnya dia sedang menunjukkan dirinya bahwa inilah seorang Musni Umar. Orang yang seenak sendiri, melanggar aturan, menyebut dirinya, mengglorifikasikan dirinya. Sesuai dengan kemauannya, meskipun itu tidak dalam bentuk aturan. Nah, kalau mungkin, menurut prosedur dan aturan dari Kemendikbud atau negara, belum tentu Musni Umar ini qualified atau memenuhi kualifikasi sebagai guru besar. Belum tentu. Saya tidak yakin juga. Ada sahabat saya yang bertahun-tahun mengajar di Universitas Indonesia dan menurut saya layak jadi guru besar, sampai sekarang pun juga belum guru besar karena ada beberapa persaratan yang tidak diikuti. Nah, ini Musni Umar ini kan sembarangan. Sembarangan dia. Dia melabrak semua aturan, menyepelekan, menghina aturan yang ada, mengangkat dirinya sebagai guru besar. Ini yang terjadi. Sahabat Indonesia, mungkin ini akan dihentikan oleh polisi atau apa, pelaporannya juga terlalu lemah. Karena ini bukan masalah pidana atau apa, tetapi lepas dari ini bukan pidana atau perdata atau apapun, tapi Musni Umar telah kehilangan legitimasi atau marwah dan kehormatannya karena terbukti dia memasukkan gelar guru besarnya. Guru besar yang benar, yang sejati itu adalah guru besar yang diangkat melalui keputusan Presiden dan tercatat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Ristek. Di luar itu, anggap saja Profesor abal-abal. Lah, wong roki gerung aja juga dianggap Profesor. Padahal cuma S1 atau apa. Tapi itulah mereka. Kelompok-kelompok yang asal beda dengan pemerintah, akhirnya sembarang. Aturan negara, aturan pemerintah ditabrak, dikadali, dan dia membuat aturan tersendiri. Ini memang negara ini membahmu. Baik, sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan Musni Umar. Saya tidak terlalu peduli, dia Profesor beneran atau tidak memang sudah terbukti. Dia bukan Profesor yang resmi diangkat oleh negara. Mungkin ini adalah Profesor lokal dari Ibn Nukadun. Tidak pentinglah yang jelas. Kita terbuka tirai siapa sebenarnya seorang Musni Umar. Baik, sahabat Indonesia, terima kasih. Anda telah mengikuti opini Rudy. Salam sehat, salam hormat saya untuk keluarga Anda. Kita bertemu kembali dalam opini Rudy selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudy Eskamp. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton